Pemirsa Polsek Kalibagor tangani penemuan bayi mungil yang masih hidup terkeletak di teras rumah warga Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyomas. Bayi berjenis kelamin perempuan ini dibalut kain popok serta tas berisi baju, susu, dan dot. Bayi mungil tersebut berencana akan diadopsi warga, namun karena masih penyelidikan sebagai barang bukti demi keamanan untuk sementara dirawat oleh Ibu Kapolsek Kalibagor. Polsek Kalibagor tangani penemuan bayi mungil yang masih hidup terkeletak di teras rumah warga Ludiono, Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyomas. Bayi berjenis kelamin perempuan ini dibalut kain popok serta tas berisi baju, susu, dan dot. Bayi ini sempat dirawat di rumah Ludiono, warga Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor. Perpasangan suami istri Ludiono dan Sabila rencananya akan mengadopsi bayi tersebut karena dua tahun menikah belum dikaruniai, momongan. Namun karena masih penyelidikan sebagai barang bukti, bayi tersebut demi keamanan dirawat sementara oleh Ibu Kapolsek Kalibagor. Kronologisnya bagaimana bu? Itu ada bayi ditemukan di teras rumah, terus yang punya rumah tahu dari sekitar jam 1, ada tangan sebalik keluar ternyata bayi. Habis itu raporan ke polisi, terus tindak lanjut saya karena pusus mas malam itu tutup, akhirnya bidan desa yang suruh periksa. Habis itu paginya baru diperiksa ke pusus mas, dampak dan sehat. Setelah itu untuk sementara karena pintunya itu barang bukti ya, barang bukti tapi bernyawa ya. Saya amankan dulu dan bagi warga masyarakat. Kasus temuan bayi hidup ini ditangani Polsek Kalibagor Polresta Banyumas guna dicari orang tua bayi yang tega membuangnya.